Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast suara 8 We can hear your voice Salam Indole Inovatif, Disiplin, Kolaboratif Balik lagi bareng aku Naomi Dan aku Jane Oke, jadi kita ini ada segmen baru nih Episode baru, namanya adalah Tarik Apa itu Tarik? Tabrik Ramadan di kala krisis pandemi Jadi disini kita akan membahas tentang Pengertian puasa Ramadan dan sejarah puasa Ramadan Oke, dan kita enggak berdua aja Karena kita kedalangan tamu yang cukup spesial Silahkan memperkenalkan diri Ya, halo, aku Ivania Nurandini Dari kelas 11 Multimedia 2 Oke Jadi, kita ini bakal bahas apa tadi? Pengertian puasa Ramadan Oke, langsung aja nih ya Kita enggak perlu lama-lama, silahkan Puasa Ramadan itu termasuk ibadah puasa Yang wajib dilakukan oleh setiap muslim Yang telah tertuang oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Yang artinya Hai orang-orang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang Sebelum kamu agar kamu bertakwa Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan Dari rukun Islam yang keempat Menurut ajaran Islam Puasa pada bulan Ramadan itu merupakan Puasa yang dilaksanakan selama satu bulan Antara 29 hari sampai 30 hari Oke, itu merupakan sedikit pengertian dari puasa Jadi ini puasa ini hukumnya wajib ya? Iya, bagi umat muslim Oke Nah, apa sih sebab-sebab yang bisa membatalkan puasa? Sebab-sebab yang bisa membatalkan puasa Misalkan kita sakit Kita tidak diwajibkan untuk berpuasa Tetapi kita wajib mengganti di hari-hari kemudian Sama halnya dengan orang yang berperjalanan jauh Mereka juga tidak diwajibkan untuk berpuasa Jadi kayak sama saja Kayak itu salah satu sebab yang meninggalkan puasa ya? Sudah tua juga Mereka juga tidak Mereka juga bisa meninggalkan puasa Tetapi mereka juga harus menggantinya Jadi kan puasa ini Pasti ada yang membatalkan dan ada yang meninggalkan Itu bedanya apa sih? Perbedaan membatalkan dan meninggalkan Meninggalkan itu Kayak tidak sengaja Tapi kalau membatalkan itu kan Kadang kita sengaja Kadang tidak kayak membatalkan Itu misalnya kita Itu kan dari nafsu kita sendiri Misalnya kita masih siang Terus pengen makan, pengen minum Itu kan bisa membatalkan puasa Terus masih siang juga Kita sebagai manusia yang sudah bersuami istri Terus kita hawa nafsunya ingin berhubungan intim Itu bisa membatalkan puasa Nah kalau hukumnya mengganti itu gimana sih? Apa mungkin Harus kayak ngasih makanan Misalnya kita bukanya ini Terus kita harus ngasih sesuai apa yang kita makan Atau apa kita cuma boleh ganti Karena Misalnya kita halangan nih Kan perempuan juga halangan Nah kalau halangan itu Kita cuma ganti puasa Apa harus ganti makanan juga? Untuk yang menstruasi kan Kalau misalnya kita masih diumur balik Kita masih sanggup untuk berpuasa Maka kita ganti untuk Misalkan kita masih sanggup untuk berpuasa Umur kita masih Tidak terlalu tua Kita wajib menggantinya dengan puasa-puasa Di lain hari Ya kalau sudah tua bisa diganti dengan zakat Nah kalau seandainya nih Kita kan sebagai manusia Pasti pernah kilaf atau lupa nih Nah kita Kayak bulan Ramadan kemarin itu Kita belum sempat ganti puasa Yang karena halangan Ataupun karena sakit Atau karena apa Itu hukumnya gimana sih Puasa untuk Ramadan selanjutnya? Boleh Boleh diganti untuk tahun berikutnya Tidak ada Nah misalkan dari pengetahuan tadi Puasa itu Kita tidak boleh makan dan minum Kalau misalnya tiba-tiba tak sadar Minum nih Karena halus kan Karena lupa Nah itu gimana sih Nikapinnya gitu Untuk sengaja atau tidak sengaja Makan atau minum Ada dua Itu Misalkan sengaja Tetapi Eh Jika sengaja itu akan membatalkan puasa Tetapi tidak sengaja Tidak akan membatalkan puasa Tapi ada juga yang tidak sengaja Membatalkan puasa Misalkan Kita Kita Tidak sengaja Tapi Makanya itu porsinya banyak Jadi kan Tidak mungkin Orang puasa Makanya porsinya banyak Kan Mestikan langsung ingat Oh iya aku puasa Pasti langsung ingat Nah porsinya itu berapa itu Banyak kan katanya Nah porsinya Jumlahnya itu berapa Dari itu Bih yang ngomong ya Porsinya Sebanyak tiga suapan Atau lebih Itu akan membatalkan puasa Karena Kalau dipikir kan Kita puasa Terus kita Ngunyah tiga suapan aja Itu udah lama banget Pasti kita udah kepikiran Oh iya aku puasa gitu Kita sudah ditekankan dari awal nih Dan kita sebagai umat musum Juga tahu Kalau misal Di bulan ramadhan ini Puasa ini sangat diwajibkan Nah Padahal kan Di agama kita kan Ada bulan-bulan lain Seperti bulan Syawal Bulan Muharram Kenapa kok Cuma di bulan ramadhan aja Yang diwajibkan Karena pada bulan tersebut Allah menurunkan Wahyu yang pertama kali Kepada Nabi Muhammad Saat Nabi Muhammad Bertafakur Di Gua Hiro Pada 17 Romadhan Dan pada malam itu Rasulullah diangkat Oleh Allah Sebagai Nabi Dan Rasulullah Rasulullah Selain itu Pada Ramadan Terdapat satu malam Yang kemuliaannya Lebih Baik Daripada Seribu bulan Yaitu Malam Layla Turqadar Dan keutamaan lainnya Yang terdapat Dalam bulan Ramadan Yang tidak ditemukan Bulan lainnya Adalah Sholat Nah setelah kita tahu Tentang pengertian puasa Terus Mengapa puasa Ramadan itu Cuma ada di bulan Ramadan Sejarah Puasa Ramadan itu apa sih Pada awalnya Kaum Muslim itu Di masa awal Kelahiran Islam Wajib berpuasa Ashura Sepuluh Muharram Sebagai hari puasa mereka Sebelum turunnya Perintah Puasa Ramadan Rasulullah Bersama sahabat-sahabatnya Serta kaum Muslimin Melaksanakan puasa Pada setiap tanggal 13 14 Sama 15 Bulan-bulan Komariah itu Selain itu Mereka juga Biasa Berpuasa Pada Sepuluh Muharram Sampai datang Perintah puasa Sebagai mana dijelaskan Di awal Di surat Al-Baqarah Ayat 183 Bahwa Puasa Ramadan itu Wajib Bagi setiap Muslim Dengan turunnya Ayat tersebut Maka mulailah Rasulullah Dan para sahabat Melaksanakan puasa Ramadan Yaitu pada bulan Kesembilan Menurut perhitungan Tahun Komariah Sepanjang hidupnya Rasulullah Sempat berpuasa Selama Sembilan Kali Ramadan Yaitu 8 kali Melaksanakan puasa Selama 29 hari Dan 1 kali puasa Selama 30 hari Sebagaimana diketahui Dalam kalender hijriah Atau Komariah 1 bulan Ada berjumlah 1 bulan Ada yang berjumlah 29 hari Dan ada pula Yang berjumlah 30 hari Setelah kita tahu Tentang pengertian Sejarah Dan Apa sih yang membatalkan Dan bagaimana Hukumnya untuk meninggalkan Kita mendapat kesimpulan Jadi kesimpulannya itu apa sih Puasa Ramadan Itu adalah Puasa yang diwajibkan Untuk bagi umat Islam Yang terdapat di rukun Islam Yang keempat Yaitu puasa Yang Yang menahan Hawa nafsu Hawus dan lapar Oke Jadi kita Sebagai umat muslim Ini selama Di bulan Ramadan Ini kita harus Berlomba-lomba Untuk mengerjakan kebaikan Berlomba-lomba Untuk mendapatkan pahala Mungkin ada pesan Dan pesan-pesan Untuk teman-teman Yang di rumah Ya untuk Yang Lagi puasa Ya kalau bisa Untuk Bulan Ramadan ini Hilang Apa Mumpung Bulan-bulan Yang penuh berkah Banyak pahalanya Kita cari Peluang-peluang itu Buat Melaksanakan Ibadah yang Baik-baik ya Tapi jangan cuma Di bulan Ramadan aja Ya Kalau bisa semuanya Oke nih Kita udah banyak nih Ngomong tentang Membahas tentang Puasa Membahas tentang Bagaimana hukumnya Bagaimana pengertiannya Bagaimana sejarahnya Tetap pandingin terus Perkesualan 8 Di Youtubenya N8TV Karena kita Bakal kasih konten-konten Yang lebih menarik Dan insya Allah Bermanfaat buat kalian Oke Dan sebelum ditutup Kita akan salam idola nih Salam idola Inovatif Disiplin Kolaboratif Jadah